Informasi lainnya pemirsa Pesta Demokrasi 5 tahunan masih 40 harian lagi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bandung menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 85 persen. Dan tantangan yang dihadapi untuk mencapai target itu tak mudah. Bali masih menjadi destinasi wisata favorit dan ada kekhawatiran tingkat partisipasi di kalangan pelaku pariwisata ini minim. Semakin membaiknya perekonomian masyarakat dan sektor pariwisata berangsur pulih, Bali kini tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Bahkan kunjungan tertinggi terjadi saat jelan akhir tahun 2023 lalu. Rata-rata per hari wisatawan yang masuk ke Bali dari Bandara Ikus Timurah Rai saja mencapai lebih dari 75 ribu orang. Di satu sisi tentu hal ini menjadi pertanda baik karena perekonomian masyarakat berangsur membaik pasca dihantam pandemi lalu. Namun di sisi lain hal ini menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung dalam menekatkan partisipasi memilih hingga 85 persen. Terkait hal ini, sejak 6 bulan lalu KPU Badung telah menemui para serikat pekerja pariwisata, melakukan pebentahan atau mapping, dan menawarkan kepada pelaku pariwisata yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membuat TPS khusus. Hasilnya TPS khusus ini sulit dilakukan karena dikhawatirkan dapat mengganggu hit mekerja para pegawai. Ketua KPU Badung, Igusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra menjumpau pelaku pariwisata yang mendapat sip pagi agar dapat datang ke TPS sebelum berangkat kerja. Sementara yang mendapat sip siang, segera mengurus surat pindah memilih yang diberi batas waktu sampai hamil tujuh pencoblosan. Untuk pindah memilih di internal di Badung, itu surat suara hanya berkurang satu. Jadi mereka bisa melakukan empat kali penggunaan hak pilih. Kalau dia keluar kabupaten, itu tiga surat suara. Yang kami rasa secara internal di Badung itu persoalannya di sana. Jadi tidak sampai mereka hanya dapat satu surat suara. Dia akan paling kurangkan dapat tiga surat suara. Dan mereka sudah melakukan, sudah banyak yang mulai mengurus pindah memilih untuk bisa melakukan pencoblosan di tempat yang bekerja. Untuk mengurus surat pindah memilih dapat dilakukan dengan mendatangi kantor KPU terdekat. Saya menghimbau teman-teman yang bekerja di suatu tempat, silakan urus di PTB sekarang sampai H-30, bahkan kita akan buka sampai H-7. Silakan saja daftarkan, tidak harus pulang kampung di mana tempat KTP itu dibuat, di mana pun bekerja, di mana pun sekolah, silakan dari sana datang ke KPU Denpasar misalnya, kalau orang Bangli misalnya pindah. Tidak usah harus ke Bangli pulang, di Denpasar pun bisa. Tinggal bawa KTP-nya, bilang mau pindah memilih di mana, nanti akan didistribusikan di mana tempat yang terdekat bagi pemilih itu untuk melakukan perpindahan. Tapi dengan catatan, kalau pindah memilih itu, resikonya akan mengurangi surat suara yang akan diperoleh. Ketua KPU Agung Lidartawan percaya, masyarakat Bali akan menjalankan secara beriringan. Darma agama dan darma pada negara dengan datang ke TPA pada 14 Februari mendatang. KPU Bali telah menetapkan jumlah daftar pemilih TAP atau DPT, sebanyak lebih dari 3 juta orang, yang tersebar di lebih dari 12.000 TPS. Dari Bandung, Denpasar, Dewi Umaryati, Agus Sujana, Agus Lapoda.